Aku pernah tampil di depan anak kecil. Umur? Mereka mau lomba fashion show gitu loh. Umur berapa? Umur berapa ya? SD kayaknya, SD gitu. SD? SD. Udahlah aku ngobrol aja. Kenapa deh? Orang tuh ketawa? Orang tuh enggak lah. Apakah benar menabur ular di sekitar garam dapat mengusir rumah? Apakah benar? Ini jago nih. Apakah benar menabur? Ular. Ular? Di sekitar garam akan mengusir rumah. Rumahnya bepergian begitu maksudnya. Menjadi musik. Yoi selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terserah kapan aja karena lo nontonnya di Youtube. Lo bisa nontonin dari pagi, siang. Terserah lo waktu lo lah. Yang pasti welcome back to The Cave. Welcome back to Vineyard bersama gue. Hoslu Basbo yang udah lama nih gue hari ini. Kembali lagi akhirnya. Membawakan acara Vineyard setelah sekian lama tidak. Tidak membawa dan kali ini mantep nih gue bersama Hibzy Khoir. Yoi. Paduan suara nih, paduan suara. Choir, Choir. Hibzy Khoir. Idola aku akhirnya ketemu nih. Terima kasih ya Follix yang mempertemukan saya sama idola. Thank you, thank you so much. Iya, aku nge-DMu kan bang waktu itu kan. Yoi waktu Bismillah pertama. Iya. Yoi 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 yoi. Keren bang lagumu bang. Thank you loh. Gue nontonin lo dari Suci 4. Oh iya. Yoi. Abis itu gak nonton lagi? Nonton dong. Disitu doang nontonnya. Sampai sekarang lo nge-host di Suci. Oh iya. Sudah berapa lama nih berarti lo bang? Dari Suci 6 nge-host. Suci 6, Suci 7, Suci 8. Abis itu Suci 9 sempet gak digantiin. Abis itu Suci 10 nge-host lagi. Ini sekarang nih 10 nih. Udah, udah abis. Udah abis. Cung sing, edisi paling tersekaran. Terakhir. Suci 10 lah. Iya betul. Kalau stand up sendiri lo udah berapa lama nih berarti? Aku dari 2012 kayaknya bang. 2012? Akhir. 2012 itu berarti waktu di kampus? Iya di Jogja waktu itu. Kuliah dimana dulu bang? UGM bang. UGM? Iya. Jurusan? Sastra Arab. Sastra Arab. Agak lain ya. Agak lain sih Sastra Arab. Tapi lo asli Jakarta? Asli gak Lampung mulai. Orang kita lah. Sumatera kita, iyalah. Gue pikir orang sini. Bukan. Dari Lampung merantau ke Jogja? Ke Jogja baru merantau ke Jakarta. Di Lampung, eh di Lampung, di Jogja lah belajar stand up-stand up ini. Awalnya memang kayak lucu. Gue nih gitu. Udahlah kesini aja gitu. Atau gimana itu awalnya tuh? Sebenernya aku tuh dari SMP udah nge-MC bang. Oke. Acara sekolah gitu. Terus SMA juga nge-MC gitu. Terus emang aku tuh kan suka gak tau ya. Banci tampil ya. Banci tampil kalau bisa dibilang ya. Ngerti aku. Iya. Ngerti aku. Aku juga ya. Aku pun. Jadi kalau ada orang di panggung tuh kenapa gak aku gitu. Selalu mikir gitu. Kalau misalnya ada MC yang kurang lucu gitu. Aku aja lah gitu. Habis itu kayak misalnya mereka ada doorpress-doorpress gitu kan. Aku pengen tuh maju. Bukan buat doorpressnya. Buat maju. Pengen maju aja. Biar ngelucu-lucu gitu di depan. Tipikal yang kayak gitu. Habis itu di Jogja. Di Jogja kan ya masih ng-MC-MC tuh. Ngeliat lah. Awal pun ng-MC-MC di Jogja. Iya masih Jogja tuh kayak ng-MC acara seminar, workshop gitu ya. Habis itu ngeliat lah aku video Bang Raditya Dika. Manis stand up comedy kan. Wah bisa ini mah kayaknya sering aku melakukan ini gitu. Lucu-lucu di depan kelas gitu kan. Yaudah aku nyobain di komunitas stand up UNY. Di Jogjakarta waktu itu. Nyobain lah disitu. Yaudah. Lucu waktu itu. Oke lucu tuh waktu itu. Soalnya ngajak 20 orang. Kawan-kawan. Kawanku ketawa. Kawan-kawan. Tapi waktu itu yang nonton betul cuma 20 itu? Atau memang ada yang di luar 20? 21 ada. Ada satu aja. Satu orang lain. Ketawa tapi dia satu. Ketawa lumayan lah. Gak banyak-banyak yang nonton. Jadi aku bawa temanku kayak cuma tujuh orangan gitu. Terus ya banyak juga penonton yang lain gitu. Masih ingin gak waktu itu beats pertama apa tuh? Wah aneh banget Bang. Karena aku belum paham nulisnya kan. Aku cuma berdasarkan ilmuku. Ilmuku apa ya nge-MC. Dan itu pun gak ada ilmu aku nge-MC. Kan gak nge-MC-nge-MC aja gitu kan. Otodidak lah. Aku ada inget materiku aneh banget. Saya itu cita-cita pengen jadi dokter. Oke. Karena dokter itu udah pasti kaya. Karena dokter itu ada kepanjangannya. Apaan tuh? Dokter dok. Dokpetnya ter-terbal gitu. Aneh kali ya. Tapi aku dari dulu emang aneh gitu. Emang dari awal udah aneh gitu. Dan itu juga jadi bisa dibilang gaya. Iya persona lah. Persona kalau di stand up tuh namanya. Oke istilahnya persona. Sama kayak manggung lah. Kita kan juga ada stage persona yang. Misalnya kayak Isyana kan juga suka ngelawak di panggung. Ada yang di pelanggung orang sukanya stay cool. Atau api gitu kan. Nah kalau lu lebih ke si arah. Apa sih bilang itu? Absurd. Absurd. Iya absurd dulu tuh. Dulu tuh juga sempat di awal-awal kompetisi tuh. Kayak sering bawain kayak gaya ngomong ustad gitu loh bang. Yang kayak sekarang di Papa Hivzi. Iya itu. Itu makanya dirimu. Gitu. Karena ini ya pas open mic itu kan. Biasanya kalau kita stand up tuh kan. Kita ada dialog-dialognya tuh bang. Iya. Misalnya kita bawain premisnya. Abis itu ada dialognya kan. Ekotnya gitu. Terus pas dialog-dialog itu tuh. Gak tau kayak keluar sendiri aja gitu. Nada-nada itu. Dan kalau pakai nada itu. Lucu. Lebih lucu dibandingkan gak pakai nada itu. Walaupun mungkin mati ada yang dibawa sama. Iya. Nah abis itu pas suci. Suci kompetisi di Kompas. Boleh ya nyebut Kompas? Boleh dong. Iya. Kan kalau di suci itu. Selalu nyari yang personanya kuat gitu. Oke. Yang lucu banget atau yang punya persona. Persona. Dan aku mikirin apa ya persona ku ya. Dan itulah dapetlah gaya-gaya ngomong itu. Mustad tadi. Iya. Apa mungkin itu karena background juga bokap kan. Ustad katanya. Iya. Ustad. Ustad. Gak ustad-ustad kali lah. Tapi ya. Ustad aja ya. Iya ustad. Gak yang ustad banget gitu lah. Ustad-ustad jambu. Iya yang masih harganya 25 ribu dulu. Terus berarti dari dulu lingkungan bokap secara religius mungkin bisa dibilang. Ayah kerja di depak. Di depak. Ayah di depak. Di pecat. Enggak. Di depak. Di depak. Departemen agama. Departemen agama ya. Lanjut di sastra harap. Sastra harap. Itulah juga menjadi salah satu pengaruh personality atau persona di panggung tadi ya. Betul. Gak bisa dibohongi ya. Iya sih mungkin. Kalau satu. Bukan satu ya pasti banyak ya. Hal-hal yang lo sukain dari profesi lo saat ini tuh apa sih? Apa ya? Uang. Uang aku. Suka alih aku uang. Suka alih mata hitam. Perkara uang. Jujur aja ya kan. Loh se-passion-passion tuh nanti. Uang dulu. Itulah passion gue. Tai kalau orang. Ngomong tai gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Tai passion-passion. Gak ada. Pengen ketemu orang. Ah nanti itu. Nomor sekian gitu ya. Yaitu salah satunya uang gitu. Terus yang kedua. Ya emang karena seneng di panggung sih bang. Karena seneng di panggung. Jadi kayak yaudah abis itu bisa curhat aja gitu. Di panggung stand up kan gitu kan. Apa keresahan di rumah dibawa ke panggung jadi duit lagi gitu. Terus ya gitu ketemu orang-orang. Kayak ketemu kau sekarang ketemu teman-teman volis gitu. Itu aku seneng sih kayak gitu sih. Pasti dia cocok gitu rasanya di hati. Kalau yang kau gak suka dari stand up nih? Deg-degannya bang. Oke. Deg-degannya itu. Kadang tuh kalau mau stand up corporate. Wah itu kayak muntah itu kayak. Teman-teman nih kalau misalnya lagi festival. Festival yang besar gitu. Yang sehari ada 20 komik. Dari pagi sampai malam. Wah itu di belakang panggung itu udah kayak rumah sakit. Masuk angin semua. Udah kayak orang gila gitu di belakang. Itunya tuh yang gak enak tuh. Sama ya nulisnya juga tuh prosesnya panjang kan. Nulis itu kadang materi 10 menit itu ya didapatkan dari beberapa kali open mic itu kan. Proses yang panjang itu ya lumayan capek juga sih. Tapi ya dinikmatin juga sih. Satu hal yang aku penasaran dari dunia stand up ini adalah karena aku orang yang sangat menikmati nonton stand up. Aku sering nonton stand up terutama nonton makan siangku. Hah? Makan siang? Maksudnya aku biasa makan siangku nonton Youtube. Biasanya tuh nonton stand up seringnya. Nah kalau lagu kayak misalnya aku kan bermusik di panggung kan bawa musik. Itu single itu udah 5 tahun pun di tahun ke 6 tahun ke 7 kita bawa terus pun kan gak apa-apa. Kalau stand up kan beats kita tuh gak mungkin kita terus. Kira-kira satu beats itu biasa umurnya berapa panjang sih rata-rata? Aku ada beatku yang dari 10 tahun lalu masih kubawain. Buat korporat. Oke. Dan biasanya ya emang yaudah itu emang kita tau materi itu kuat gitu buat korporat ya gak apa-apa itu dibawain terus. Dan itu kayaknya tergantung orangnya deh. Ada kayak materi yang umurnya itu yaudah setahun dua tahun. Kayak misalnya aku sekarang ngebahas tentang masa kuliah. Itu udah gak relate buat aku. Itu udah gak ada keresahannya lagi gitu. Mungkin bisa aku bawain tapi gak resah aja gitu. Akunya udah gak enak gitu. Feelingnya juga gak se-authentic waktu dulu kuliah pastinya. Tapi ada juga materi-materi kayak yang aku ngebahas rumah makan gitu. Buat korporat tuh selalu kena terus itu bang. Dan aku bawa terus. Kalau korporat ini berarti acara kantor. Iya. Cara apa sih gathering mereka biasanya gitu. Kayak ulang tahun kantor atau tahap apalah. Iya. Berarti itu lebih aman lah bisa dibilang atau lebih. Tapi tadi Bang Hibji bilang pun lebih mual disitu. Lebih susah itu sebenernya. Jadi pake materi yang udah bener-bener kita yakin itu lucu aja. Itu pun yang udah yakin kita lucu aja belum tentu lucu disitu. Karena kan kita gak tau penontonnya tuh kadang-kadang yang tua-tua banget gitu. Atau yang gak ngerti lah sama dunia stand-up comedy gitu. Ayah-ayah lah. Ayah-ayah itu yang gak ngerti apa. Pernah kayak korporat aku stand-up-stand-up cuma diliatin doang. Yaudah gak apa-apa. Langsung pulang aku. Yang pentingnya dibayar. Yang penting lunas. Makanya kalau stand-up harus lunas di awal kalau korporat. Nanti kalau gak lucu gak lunas kan payah kita. Repot kita yang repot. Oh kalau korporat selalu lunas di depan. Ih semua yang off air sih harus lunas di depan. Mengamankan ya. Biasanya kalau lucu tuh aku berkumpul sama mereka gitu makan siang bareng. Tapi kalau pas lagi gak lucu langsung kabur. Duluan ya pak ya. Duluan ya pak ya. Ada kesibukan lain. Thank you ya pak ya. Padahal gak ada kesibukan. Pulang langsung rumah. Pulang tidur ya. Malu sedih. Apa tadi gak lucu berhenti aja pak. Besok diundang lagi ayo tetap. Selain korporat yang susah juga tadi tamunya. Kira-kira biasanya tamu-tamu. Bukan tamu ya. Audiens ya. Audiens yang kayak apa sih yang. Lo suka punya problem tuh. Nembus dia. Korporat itu. Tapi aku sekarang udah mulai menemukan polanya sih bang. Yang aku suka tuh kalau misalnya korporat. Misalnya mereka acara internal. Jadi aku tinggal bisa kayak ceng-cengin bosnya. Atau karyawan yang disana terkenal lah. Udah tuh jadi tuh biasanya. Dan yang paling susah itu kalau misalnya korporat. Cuman kayak dari gabungan dari beberapa kantor gitu loh. Dari instansi ini. Instansi ini. Instansi ini. Mereka gabung disitu. Nah itu agak sulit tuh aku bang. Karena gak ada common groundnya mereka. Itu dia ya. Itu yang sulit sih sekarang. Sama aku pernah tampil di depan anak kecil. Umur? Mereka mau lomba apa fashion show gitu loh. Umur berapa? Umur berapa ya? SD kayaknya. SD-SD gitu. SD. SD. Udah lah aku ngobrol aja. Ngapa deh? Orang tuh ketawa? Orang tuh enggak lah. Gimana mau ketawa? Karena kan kadang maksudnya anak SD gitu suka rese kan? Iya. Malah deh kayak ngecengin kita di panggung. Atau HP gitu. Namanya juga anak SD kan. Tapi untungnya ada ibu-ibunya juga sih disitu. Yang nemenin gitu. Itu enggak ketawa juga sih. Ibu-ibu-ibu enggak ketawa juga ya. Ketawa lah ketawa lah. Tapi waktu kemarin yang di acara anak kecil. Maksudnya ini kan aku belum pernah sebetulnya. Tahu atau melihat ada stand up yang audiensnya anak kecil. Jadi panitinya tuh bilang kalau acaranya itu bakalan anak-anak SMA gitu yang dateng. Karena fashion show-nya kan jadi ada dari pagi tuh ada yang anak kecil, ada yang anak SMP, ada anak SMA. Tahu-tahu pas aku dateng sana ternyata pas anak kecil yang fashion show di sore itu. SD itu. Anak SMA, iya anak SD gitu. Bingung aku sama temanku tuh waktu itu. Temanku juga ada mukti entuh tuh. Kocok juga. Adek ada punya KTP. Ketika gitu. Ah dilihatin gini aja. Tapi itu kan lucu buat kita gitu. Bukan buat anak kecil. Bukan buat anak kecil. Susah sih pasti ya. Susah. Beneran stand up di depan anak kecil tuh pengalaman yang unik lah. Dulu awal-awal mah sering kayak yang penontonnya cuma 4, penontonnya cuma 10 gitu. Tapi ya hajar aja gitu. Kalau berfilm juga sering syuting kan? Sekarang udah jarang nih Bang. Gak tau kenapa ya? Semoga abis nilai rame ini. Semoga abis nilai rame ini. Terakhir syuting? Terakhir syuting filmnya, filmnya Bang Ari. Filmnya Bang Ari. Filmnya Bang Ari apa judulnya? Pelukis Hantu. Pelukis Hantu. Pelukis Hantu. Pelukis Hantu. Bang Ari Keriting bikin film. Itu aku belum nonton. Dirimu jadi apa disitu? Aku jadi produser TV gitu. Cocok sih dapat sih. Yang galak. Iya, iya, iya. Yang resein kru. Tapi susah tuh Bang pas. Kan gak tau ya karena aku gak rese sih ya orangnya. Terus kata Bang Ari. Kif jangan terlalu baik katanya gitu. Coba jahat, coba jahat katanya gitu. Bang Ari ngasih tau. Ya itu susah lah. Kalau acting, lo enjoy? Kadang gak bang. Kenapa tuh? Kadang ya gitu apalagi film ya. Film kan, wah ini kamera sini, kamera sini. Orang semua udah siap gitu. Nah aku tuh orang yang suka lupa dialog Bang. Apalagi misalnya kayak yang pemeran yang lainnya tuh kayak udah besar gitu artis-artis besar. Memang aktor lah ya. Nervous gitu. Kadang aku udah gitu. Kalo misalnya dialognya panjang. Wah itu tertekan tuh dari rumah aku udah wah ngapal-ngapalin gitu-gitu tuh. Halo semuanya. Kalo lo terhibur dan suka sama konten-konten Volix. Lo bisa terus dukung Volix dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan lo subscribe kita bisa terus berkembang. Dan gaji gue juga akan terus berkembang. Jadi langsung aja subscribe disini ya. Ini gue masih nungguin disini. Nah dadah, thank you ya. Peran di film yang paling kau enjoy sampai detik ini. Itu jadi apa dan kenapa? Filmnya Bang Radit sih asik sih Bang Radit. Sebagai apa tuh disitu? Jadi aku juga. Jadi kan dia ceritanya di film itu kayak ngumpulin komika, influencer apa. Buat masuk ke dalam gedung disitu. Kayak ada tantangan-tantangan gitu. Oh disitu karakternya tapi jadi Hibzi. Jadi aku sendiri gitu. Nyaman jadinya juga. Kalo yang tadi film Bang Ari kan beneran jadi karakter kan. Jadi orang lain. Jadi karakter. Susah sih ya actingnya. Nah aku tuh sebenernya lebih seneng shooting series Bang. Bedanya apa? Lebih gak tertekan sih. Gak tau ya kalo film itu kan film gitu ya. Kalo series itu kan ya udahlah gitu. Dan kadang-kadang tuh apa ya dialognya improve dikit, aman gitu. Series. Berarti bisa dibilang pressure shootingnya itu gak sepedan film. Karena kan film kan mungkin kayak yang di, wawannya karya seni. Kayak apa ya? Ya ibaratnya kayak lukisan lah gitu. Yang gak bisa banget nih gak des gitu. Kalo series kan lebih ke ya uts tontonan. Iya. Lah gitu. Sama duitnya lebih enak series. Iya. Karena shooting jadinya lebih panjang. Banyak episode-nya. Apalagi kalo nambah season. Iya. Lega gitu dari situ. Oke lah aman lah ini berapa bulan. Oke lah aman lah ini. Aman nih berbulan-bulan nih. Kira-kira dari sekarang nih udah apa aja tadi dicoba. Stand up udah. Iya kan? Malu aku. Stand up udah nih. Iya. Terus ada bermusik. Semuanya sebenernya masih di satu. Iya. Di satu scoop sih semuanya itu kan. Ada film juga. Kira-kira ada gak yang masih di luar ini. Tapi lu masih pengen nyoba atau memang lagi ngulik bahkan. Usaha sih. Usaha aku coba bikin brand clothingan juga. Ah ini baru tau nih. Iya. Bikin brand clothingan juga. Ini nih. Apa itu namanya? Aku big size-big size gitu bang. Oke. Bik yang A namanya. Jadi sebenernya ini dari keresahanku juga sih. Bik yang A namanya. Bik? Bik yang A. Bik yang A. Bik yang A. Itu maksudnya apa? Gak ada. Gak serius-serius. Serius aku bang. Gak ada maksud. Gak ada maksud apa-apa aku bang. Yang pasti big itu big size. Bik size. Yang A. Yang A gak ada. Gak usah dicari-cari. Filosofi ala sibuk lagi. Gak ada gak ada. Gak ada. Udah nemu nama itu udah gitu. Oh ini spesial buat big size. Nah jadi sebenernya ini dulunya brandnya itu belum big size. Masih yaudah aku jual kaos apa aja gitu. Random. Tapi setelah kesini-sini aku mikirin wah kayaknya kemarin-kemarinan yang beli juga banyakan yang ukuran big size. Karena mereka ngeliat aku bang. Ngeliat aku pake yang ukuran gedenya ada gak bang gitu. Dan akhirnya aku fokusin sekarang buat big size aja gitu. Berarti itu size-nya gimana berarti start dari? Dari XXL sampai 6XL. S gak ada lah ya. S gak ada. Bang gak ada yang S. Ah kemarin waktu ada yang kecil lu gak beli gitu. Sekarang pas udah di branding. Nanya-nanya. Ntar gue bikin yang S lu gak beli lagi. Iya udah beli yang lain aja kalau yang kecil gitu. Kalau mau nyari XXL ke atas cari gue. Sama aku gitu. Bang kita masuk ke pertanyaan ini. Ini bukan dari aku. Ini bukan dari aku. Ini dari netizen. Dari netizen ya. Boleh-boleh. Jadi kalau aneh-aneh jangan salahkan aku. Aku cuma bacakan aja nih. Yang pertama ini dari Pauzi Aswin 17. Iya. Kalau seandainya mau bikin duo komedian. Kau ngerasa paling cocok sama siapa? Duo ya? Duo. Kan aku udah ada ya trio yang. Trio. Terlalu banyak proyekku nanti. Gak apa-apa duit. Duit lah. Gak kepegang bang. Udah mulai gak kepegang sekarang ya. Tangan udah cukup ya penuh ya. Kalau duo siapa ya? Disama. Seandainya lah. Andainya. Sama Mukti juga. Kalau di band kan sama Mukti ya kok. Mukti Entut. Iya. Kalau kita cocok sih. Kita kan ngeband juga kan. Ngejoks-ngejoks tuh di tengahnya. Pasti. Cocok sih sama dia. Sama siapa ya mungkin? Bang Diki. Diki Divi juga. Diki Divi. Enak tuh dia. Tektokannya enak tuh. Iya kebayang. Kebayang. Taduk dia. Tapi banyak sih sebenarnya duo. Di dunia stand-up Indo. Kalau dulu ada Bang Awe. Bang Ajis tuh. Ngem sering. Ngem si bareng. Terus kalau sekarang. Ya coki muslim. Coki muslim duo. Terus siapa lagi ya? Jarang dipisah bener kan mereka coki muslim. Sekarang aja udah kepisah kan? Iya. Coki narkoba. Dipisahkan oleh. Dipisahkan oleh. Dipisahkan oleh kalau itu ya. Siapa lagi ya duo-dua. Siapa lagi kira-kira. Atau wishlist deh yang kayak. Pengen banget nih gitu. Suatu hari bisa sama dia. Sama. Sama Haji Andri sih pengen sih. Haji Andri. Haji Andri gitu misalnya. Nge-host berdua gitu. Seru sih. Seru sih Haji Andri. Dia orang yang supportif banget bang. Oh iya? Iya maksudnya. Kan aku berapa kali jadi bintang tamu di Laporpa. Iya. Di BTS. Gua enak banget tuh lingkungan itu. Bang Wendy, Haji Andri tuh. Gak lucu pun jadi lucu gitu. Pas kita nge-jokes gak lucu tuh. Bisa dijadiin lucu sama mereka. Mereka bukan yang kayak. Oh gue nih bukan lo nih. Atau gimana ya gitu. Aku sama Risponya kadang dipatahin sama Rispo. Supportifan Haji Andri daripada Rispo. Kalau gitu bikin podcast sama Haji Andri aja ya. Nah itu susah sih kayaknya. Amin tapi siapa tau gitu kan. Amin amin amin. Bener gak ada yang tau gitu. Gua lanjut nih. Yang kedua. Ini dia gak nanya nih bang. Request. Dari TBGS underscore 05. Yel-yel dong bang. Pake bahasa Thailand. Ah aduh. Ya yel-yel no. Yel-yel. Foli skap toy hap naikoy. Foli skap nap nap hai nap toy. Nah udah ya. Tahap artinya garing tau ya. Gak tau gak tau. Kita lanjut. Lanjut. Yang ketiga. Lebih lucu Rispo atau Mukti? Rispo sama Mukti. Nah dua-duanya lucu tuh bang. Aku tuh kan suka komik. Karena aku komik yang aneh. Aku tuh suka komik yang aneh juga. Kalo nonton mereka tuh aku udah pasti ngakak banget lah. Nonton Ebel gitu. Pokoknya ada komik-komik yang gak masuk akal gitu. Yang orang gak ketawa. Kadang aku ketawa sendiri gitu. Wah gitu. Karena ya lu demennya atau emang pun sense of komedinya disitu. Iya yang aneh-aneh. Aku ada film Thailand aneh banget bang. Judulnya Serenai Seblor. Serenai? Seblor. Kalo harus nonton itu aneh kali bang. Dia apa deh ceritanya? Ceritanya jadi sih. Yang main bagus tuh si Mario Maurer. Tau kan ya? Gak tau. Gak tau ya tuh. Pemain Thailand cukup terkenal lah. Jadi premisnya adalah si Mario Maurer ini agak ngondek. Oke. Bapaknya nitipin dia ke supir truk. Biar jadi lebih jantan. Iya. Ya udah perjalanan dia biar jadi lebih jantan itu dibawa di truk itu. Oke oke. Itu kayaknya absurd sih sih. Absurd. Ngeliat premisnya juga. Habis itu aneh banget. Jadi di film itu tuh kan kita kalo film kan di editnya ya rapih gitu kan. Kalo dia tuh misalnya kita lagi acting nih kan. Kan suka salah gitu kan. Atau ada ketawa. Dimasukin sama dia. Sumpah kalo nonton Serenai Seblor. Serenai. Serenai Seblor. Dimasukin nama dia. Pusearch nih ya. Ada adegan nih. Jadi dia lagi ngandungin golok nih. Kan ada kembar siam gitu. Nempel kepalanya. Habis itu lain golok. Habis itu goloknya kelempar. Darah. Habis itu mereka ketawa. Dimasukin ya ketawa. Gak yang rapih gitu ya. Gak yang rapih. Tadi Serenai. Serenai Seblor. Seblor. Suka aku gitu. Ada. Adanya. Serenai. Sepakbur. Serenai. SB Saranai. 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 S-B-L-O-R. S-B-L-O-R. Oh ini Serenai Seblor. Iya. Boleh nih gue tonton nih. Thank you. Thank you loh. Iya. Itu tontonan nih belakangnya nih. Gak tau lagi apa yang mau ditonton. Kalau aku suka gak tau ya. Iya. Kita tes. Kita tes. Film terbaik itu. Kita lanjut ya. Yang keempat itu ada dari Azra Lindu Aji. Bisnis truk sampahnya gimana Hip? Itu obrolan di podcast sebenernya. Di podcast GJLS. GJLS. Tapi beneran ada bisnis. Gak ada lah. Ngapain bisnis. Tau juga. Jangan gak ada-ada bang. Siapa tau. Iya. Kita kan gak tau. Iya enggak lah. Namanya mau. Lebarkan sayap bisnis. Itu random hidup. Ngapain bisnis truk sampah juga. Enggak itu obrolan di podcast doang. Tapi itu gitu. Orang-orang tuh obrolan di podcast ntar di komen di Youtube. Di komen di Instagram gitu. Di sini. Di sini nanti pasti ada yang komen aneh-aneh juga nih. Iya. Gitu. Dia nunjukin kalau dia juga ngikutin inside jokesnya. Si podcast. Berarti dia dedicated audience podcast lu. Terima kasih. Thank you loh. Ini siapa namanya nih? Azra Lindu Aji. Azra Lindu Aji. Iya kan. Terus ada Muiz. Muiz. Satu kata untuk GJLS. Keren. Aduh. Apa sih? Keren dan uang. Keren. Kayak MC bingung ya. Keren. MC bingung. MC ini apa? MC hari Minggu itu apa sih? FCD. Ini CFD. CFD kalau FCD. Keren. MC CFD. Keren keren. Atau gak? Biasanya MC bingung gokil. Gokil. Padahal biasa aja. Gak ada gokil-gokilnya. Gitu loh. Kita lanjut ya. Yang ke enam nih. Oh dia mau gue masukin ke yang ini nih. Karena gue pengen ada segmen Tanya Papa Hivzi. Gue itu konten. Itu konten lo yang paling gue tunggu-tunggu selalu tanya papa. Jawaban lo suka apa sih gitu. Gue suka yang kayak ini kenapa sih dia gitu. Jawaban. Ada yang gue lupa banget. Pertanyaannya apa gitu. Jawaban lo beneran. Biasanya soalnya jawaban lo tuh masih ada konteksnya banget. Iya. Masih mau ada korelasinya sama pertanyaannya. Ada satu yang betulan apa pertanyaannya jawabannya. Pokoknya karena dia adalah. Yanto wa'i'u. Ini apa? Ini sakit. Gak nemu, gak nemu. Gak nemu. Sebenernya kan itu ditulis ya. Kadang ditulis udah jadilah gitu. Kadang pun pas tagnya lupa. Lupa gak. Abis itu ya udahlah udah upload gitu. Apa yang keluar lah jadilah ya. Apa yang keluar gitu. Nah ini kita masuk ke Tanya Papa Hivzi. Ada musik-musik islaminnya gitu. Malu aku. Eh support ya. Support. Support ya tolong ya. Oke kita masuk ke Papa Hivzi. Silahkan boleh. Boleh. Langsung on karakter gue suka nih. Dari Fakar Naufal. Oh Fakar Naufal. Kirain Fakar politik. Fakar politik. Papa Hivzi mau tanya dong. Kurban pake Royko sapi bisa gak? Ini pertanyaan tentang idul adha. Idul adha. Idul adha. Kita mengetahui ketika idul adha itu ada yang namanya kurban. Iya. Iya kan? Iya Pak. Kurban itu sudah selayaknya menggunakan sapi, kambing, onta ataupun kerbau. Iya. Iya kan? Tidak mungkin kita kurban menggunakan Royko sapi. Jikalau kita kurban menggunakan Royko sapi, tidak dipotong tapi hanya di seperti ini kan. Di sobek doang. Di sobek doang. Itu jawabannya. Karena harus digorong. Harus digorong. Tidak boleh. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak. Boleh. Kalau gendang telinga termasuk alat musik atau bukan? Gendang telinga kita bicara mengenai musik of life. Kita tahu alat musik di dunia, di bumi ini ada berbagai macam. Setuju. Ada drum yang bunyinya ada biola yang bunyinya ada juga gendang ada dung-dung tak. Betul. Malu gue. Sumpah. Follix lu ini. Aku suka kali. Paling kutunggu tuh selalu. Lalu pertanyaan dari siapa tadi? Dari siapa nih? Tidak ada namanya. Tidak ada ya. Apakah gendang telinga merupakan alat musik? Tentunya ini bukan merupakan alat musik. Karena kalau gendang telinga jadi alat musik maka akan sakit. Akan tuli. Lelah dia dalam hidupnya. Setiap hari dibawa tur. Tapi kepalanya. Keliling. Aduh malu. Lah ini nih nih. Ada lagi. Ada lagi masih. Banyak juga. Lumayan banyak pertanyaan. Yang kedua. Tidak disiapkan lagi. Apakah benar? Menabur ular di sekitar garam dapat mengusir rumah. Apakah benar? Ini jago nih. Apakah benar? Menabur ular di sekitar garam akan mengusir rumah. Rumahnya bepergian begitu maksudnya. Menjadi musafir. Konsep utama dari hal ini merupakan menaruh garam sebenarnya di sekitar rumah akan mengusir ular. Ya kan? Itu konsep utamanya. Konsep yang dipahami seluruh bumi seluruh negeri Pertiwi. Tapi apakah bisa dibalik apabila seseorang menaruh garam di dekat ular. Apakah rumahnya akan pergi rumah tak bisa berpindah rumah disitu saja. Apalagi KPR kau tak bisa kabur. Pas, pas, pas itu. Tidak bisa juga dibalik. Apabila ada ular kau menabur rumah. Apakah garamnya akan pergi? Tidak bisa juga. Tidak bisa. Tidak bisa jawabannya ya Bapak ya. Dan terakhir ini pertanyaan dari saya pribadi Bapak. Silahkan Bas Boy. Mengapa toko musik menjual, eh mengapa toko sport menjual alat musik. Tapi toko musik tidak menjual alat sport. Mengapa, agak susah nih. Sudah gue siapin dari tadi. Mengapa toko musik, toko sport menjual alat musik. Mengapa toko musik tidak menjual alat sport. Ini berkaitan dengan marketing. Marketing dan market pasar gitu. Pemasaran. Pemasaran. Ada lagunya tuh. Pemasaran. Bukan. Pemasaran, pemasaran. Perdamaian itu. Jauh ya, agak jauh ya Bas Boy. Udahlah. Udahlah. Pas, pas. Udahlah ya. Udahlah cukup lah. Udahlah pusing mbak lagu. Tadi enak loh kita. Biasa aja loh. Kenapa ada segmen ini tiba-tiba. Segmen Papa Hizy. Papa Hizy. Bokap kan tapi bekerja di Departemen Agama. Betul. Disini ditulis sebagai Ustadz. Disini. Amat yang kreatif kita. Iya, iya. Beberapa kali cerama. Itu kan juga hal yang maksudnya kayak agak mimik ya. Kita memimik yang dilakukan sama bokap. Iya. Bokap komentar ya bang? Ngeliat, ngeliat. Lu ngelakuin si nada Ustadz itu. Gak pernah komentar sih bang. Gak pernah komentar apa-apa sih dia sih. Dan aku tuh ya kayaknya bukan ngeliat bapak aku tuh. Kenapa aku begitu bang? Karena bapak gak begitu. Karena bapak gak begitu. Biasa aja. Aku tuh dulu ngeliat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nadanya kan kayak gitu. Dan tiap sore kan kalau kita di kampung kan di masjid tuh diputerin itu tuh. Dan kayaknya tuh terdengar tiap hari. Jadi kayak aku apa ya. Mengilhami itu gitu. Jadi belajar impersonate juga gitu. Dan itu kan dipakai sama Ustadz-Ustadz tuh kan gaya itu. Banyak Ustadz yang gitu. Banyak yang kayak gitu ya kan. Yang ngomongnya kayak gitu. Kayak dalam bahasa Arab ya. Dan aku kayaknya gara-gara itu sih. Tapi kalau selain si impersonate si perustatan tadi. Kalau family ada komentar gak? Tentang pemilihan karir sebagai stand-up komedi. Karena kan mungkin bukan suatu pilihan karir yang populer. Terutama bagi kita orang Sumatera. Awal-awal sih. Sebenernya kan kayak kita ya orang Sumatera tuh pengen anaknya jadi PNS lah ya. Paling umumnya. Yang pasti-pastilah. Awal-awal dulu stand-up komedi. Tapi sebenernya gak yang dilarang juga gitu. Gak apa-apa. Tapi pikirin kuliahnya kerja mah ya nanti yang bener aja gitu. Tapi setelah tahu ini ada duitnya mereka sih oke-oke aja gitu. Setelah ditransfer ya. Setelah ditransfer. Eh gak apa-apa terus-terus gitu. Semangat ya nak. Semangat ya nak. Hasil ditransfer. Pas di kompetisi itu aja kan kayak. Apa. Aku tuh kayak ya gak begitu terlalu disupport banget lah. Ya disupport tapi gak yang disupport banget gitu. Habis itu. Bapakku, ibuku ke Jakarta nonton aku. Pas lima besar, pas enam besar apa gitu. Tadi baru aku mau nanya. Bapak ibu pernah nonton gak? Pernah nonton disitu kan. Mungkin mereka ngeliat crowdnya. Gimana suasana di TV. Wah itu langsung tiap hari tuh kayak disupport. Bang yang rajin nulisnya ya gitu. Karena mereka ngeliat itu gitu. Dan itu momen yang apa ya? Waktu kita mendapat support. Kayak wah adem gitu ya di hati ya. Enak banget sih. 6 minggu depannya aku close mic. Ternyata. Karena itu udah lima besar bang. Aku tuh udah. Kan itu enam besar kan. Itu udah Dodit. Aku, Zawin. Zawin. Prasteguh. Abdur. David. Udah pasti aku nih yang keluar di minggu ini. Bapak ibu ku nonton lagi kataku. Aduh aku gak mau mengecewakan gitu. Tapi ternyata waktu itu Dodit yang keluar. Aman lah masih. Aman masih. Lanjut dirimu. Wah mereka semangatin banget tuh minggu depannya. Close mic out. Apa katanya? Gak apa-apa nak. Gak apa-apa nak. Udah kuliah lagi. Lanjutin kuliahnya sampai lulus. Yang betul sekarang kuliahnya. Bang Ipsi. Apa nih next project terdekat? Katanya mau ada tour. Tour benar. Nanti Mei 13 Mei. Ntar tiketnya juga udah mulai dijual. Kayaknya di bulan. Maret ini. Nanti 13 Mei mau tour. Namanya Komedian Cilik Bang. Komedian Cilik? Dimana Ciliknya nih? Enggak. Ini juga nanti aku ceritain sih kenapa namanya Komedian Cilik. Tapi. Kalau aku spill sedikit. Jadi dari dulu tuh sebenarnya cita-cita aku pengen jadi pelawak. Dari SMP. Oke. Itu. Itulah menjadi nama. Namanya Komedian Cilik. Ini sebenarnya juga gara-gara. Gara-gara di podcast sih. Siris Puma Regen tuh ngecengin aku. Oh berarti lu Komedian Cilik dong gitu. Makanya jadi. Lu sekelas komeng hip gitu-gitu. Sahil lah kataku. Yaudah akhirnya tuh dikenal sama orang-orang. Sekalian aja deh jadi nama Tur gitu. Komedian Cili. Tur akan ke berapa titik nih? Insya Allah 10 sih bang. 10 kota lah. Jakarta. Jakarta. Bandung. Bandung. Purwokerto. Jogja. Purwokerto. Jogja. Ada Banyuwangi kayaknya. Banyuwangi. Bali. Apalagi ya. Kalau ada rezekinya insya Allah pengen ke Singapura sama Tokyo juga. Singapura sama Tokyo. Sama mana dua lagi lupa aku. Dua lagi nih. Lupa. Indonesia tapi dua lagi. Indonesia. Balikpapan kayaknya ada. Balikpapan. Oh berarti ada. Balikpapan tuh Kalimantan ya. Kalimantan. Kalimantan juga nyampe ke Kalimantan. Sama Jambi. 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 Lampung? Malah bersenang. Kalimantan. Malah bersenang stand up disana. Kalimantan. Tapi pernah? Nanti saudaraku nonton lagi. Iya pula. Uwak tuh semua. Iya. Nonton-nonton semua. Nggak usah. Kemarin kata yang promotornya. Ayo bikin di Lampung. Nggak usah. Nggak usah. Tapi udah pernah manggung di Lampung? Udah kalau di Lampung. Tapi saudaraku nggak boleh nonton. Ada tulisan di depannya. Saudara Hibji. Tidak boleh nonton. Dilarang masuk. Pak Hibji. Apalagi ayah, ibu tua. Udah. Jangan nonton. Aku stand up gitu. Grogi kan jadinya. Grogi iya. Beda aja gitu rasanya ketemu orang asing. Terus sama ketemu orang yang kita. Apa ya bilang ya. Emang nggak bisa ngomong jorok sih bang. Iya. Stand up kan kadang ngomong jorok. Bisa. Bisa. Tapi lebih kesegan. Iya lah. Masa di depan bapak mau ngomong itu. Iya. Kayak kurang aja. Gimana gitu. Akan mulai berangkat di tanggal 13 Mei. 13 Mei insya Allah. Berarti itu sepanjang tahun lah. Sampai Oktober. Sampai Oktober ya. Finalnya kayaknya Oktober deh. Di Jakarta. Oh malah final di Jakarta. Jakarta. Berangkatnya titik pertama. Mulainya tuh kalau nggak di Jogja perwokerto. Oke. Cocok sih mulai di Jogja. Karena lu juga mulai. Iya Jogja. Karir lu dari? Jogja. Berangkatlah nih kita ya. Berangkatlah. Lu sih. Ayo Bang Bas Boy. Bang Ipsi. Iya siap. Thank you so much udah datang ke Volix. Terima kasih juga Bang. Kita semua mendoakan semoga turnya lancar. Amin. Lancar pertama. Amin. Yang kedua sold out. Laku. Laku. Baru lucu. Amin. Iya kan. Lucu. Hah? Lucu yang pertama. Oh lucu yang pertama. Lucu yang pertama. Oke kebalik nih. Lucu. Lucu. Sold out. Sold out. Lancar. Lancar. Oke amin 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 amin. Karena kalau lucu nanti jadi digital download masih bisa dilakuin lagi. Oh itu dia. Ternyata ya lebih panjang lagi nih. Step bisnisnya. Kalau lucunya terakhir habis habis itu lagi. Habis ya betul. Bang Ipsi lancar-lancar ya. Sama-sama. Semua projeknya. Ntar bakal rilis juga nih Bang Ipsi. Lagu baru. Apa judulnya yang baru nih? Gemintang. 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 Bintang. Oh kelap-kelap bintang gitu. Gemintang. Terus bakal ada. Tour. Tour. Sama ada Big Yung A. Big Yung A udah jalan ini mah. Big Yung A udah mau rilis baru lagi? Rilis terus tiap bulan. Tiap bulan rilis terus Big Yung A. Let's go. Let's go. Bang Ipsi thank you so much. Siap Bang Bas Boy. Yang nonton juga thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe kami. Dan nantikan selalu episode Viniar yang seru-seru. Kalau gitu. Aku Bas Boy pamit undur diri. Beserta tamuku Ipsi Koir juga pamit undur diri. Bye-bye. Halo saya FZO Air. Jangan lupa untuk nonton episode Viniar yang lain. Dan juga subscribe Youtubenya Volix. Jangan lupa untuk nonton video ini.